Halo Ziltrader, selamat datang kembali di Deli Alto untuk hari Rabu, tanggal 2 Maret 2022. Dari kalender ekonomi kita dapat melihat agenda perekonomian global pada hari ini, di mana di Asian Session ada Australia yang sudah merilis data GDP-nya yang hasilnya lebih baik daripada prediksi, bahkan jauh lebih baik daripada previous period. Kemudian kita juga akan melihat di London Session akan ada nationwide HPI dari month to month dan juga year to year ya, sesaat lagi, dan juga ada unemployment change dari Spanyol, Jerman, dan juga ada CPI dari Euro. Kemudian di New York Session nanti akan ada ADP non-farm employment change yang merupakan kisi-kisi dari NFP hari Jumat mendatang. Kemudian ada Bank of Canada, interest rate decision, serta ada crude oil stock change, dan juga Powell testimony untuk menutup hari ini. Untuk yang pertama, Zill Traders kita akan membahas seputar indeks atau dalam hal ini, US30, Dow Jones Industrial Average Index dari Amerika Serikat. Dari daily time frame kita dapat mengasumsikan bahwa harga dari US30 selalu menunjukkan pelemahan, terus menerus sejak 5 Januari atau sejak awal tahun lalu tepatnya. Bahkan kita juga dapat menggambarkan adanya downtrend line yang tercipta dari US30 secara daily time frame. Dan secara struktur sendiri pun terlihat ada di sini ada high, low, lower high, dan lower low kembali. Dan nampaknya di sini ada area disitar 34 ribu yang menjadi key level. Yang sebelum menjadi support, kemudian 2 kali menjadi support, dan kini menjadi resistance. Dan terakhir, hari kemarin, 1 Maret, dia closing bearish, bearish engulfing menolak dari area resistance. Maka kita dapat mengasumsikan bahwa selanjutnya US30 akan kembali turun setidaknya menuju area support sebelumnya di sekitar 32.300. Di sini juga ada area support ya, dan sempat menyentuh ini, kemudian dia reject kembali untuk membentuk lower high. Kemudian kita akan top down ke 4 hour time frame. Di sini juga terlihat lebih jelas bahwa adanya kesulitan dan hambatan dari US30 untuk menembus level 34 ribu. Dan dia juga sudah break dari 4 hour support di sekitar 33.400. Maka sangat mungkin bagi US30 untuk kembali turun dalam waktu dekat. Setidaknya menuju support di 32.300. Congratulations dan selamat untuk teman-teman yang kemarin, hari selasa lalu, di New York session, sudah ikut live trading dan juga open position di gold. Hasilnya sudah positif 2 hour, bisa di close ya teman-teman ya. Dan hopefully sudah take profit untuk teman-teman yang ikut kemarin. Dan secara daily time frame, kemarin kita sudah mendiskuskan ini, di mana jika harga sudah break dan ditutup di pada lower time frame-nya di atas 19.20, maka akan siap melanjutkan kenaikannya menuju weak field di sekitar 1974. Dan dari daily time frame sendiri, kita dapat melihat struktur gold yang masih sangat-sangat bullish ya. Dan kemarin, dia sudah menguat sekitar hampir 2%, sekitar 1,9%. Dan secara 4 hour time frame, kita juga dapat melihat adanya kenaikan, di mana gold sudah berhasil break dari ranging area-nya dengan resistan di sekitar 19.20 ya, dan berhasil di break, retest sedikit, kemudian melanjutkan naik lagi. Kemudian di 1 hour time frame, di sini kita membagikan trading idea-nya. Jika gold berhasil break dari previous candle high, maka dia siap untuk melanjutkan kenaikannya. Dan terbukti benar, dia sudah up about sekitar lebih dari 200 pips ya, teman-teman ya. Dan saat ini, gold tampaknya sedang membentuk retest dulu sebelum melanjut naik lagi. Itu dia seputar gold, dan hati-hati untuk teman-teman yang akan open position, karena butuh konfirmasi secara lebih jelas, karena di 1 hour time frame, dia tampaknya akan retest lebih dalam, karena jika dia close below dari support ini, mungkin saja dia akan menuju level 19.25 atau 19.20. Dan sekarang kita akan membahas per terakhir, yaitu AUD CAD, Australian Dollar, dan juga Canadian Dollar. Cukup lama kita tidak bahas, terakhir kita bahas, kita membagikan sinyal untuk sell di sekitar sini, dari confluence antara trendline ya, dan juga resistance. Dan kini, dia sudah break membentuk lower low yang baru, dan nampaknya akan siap untuk bergerak lebih jauh. Dan kita akan lihat secara 4 hour time frame, dia baru saja break dari area resistance-nya, di sekitar 0,92377. Dan kita juga akan melihat di sini ada area resistance lagi, dan juga ada area resistance lagi. Dan untuk trading idea selengkapnya, teman-teman bisa cek di Z-Academy. Cara joinnya gampang banget dan benar-benar gratis, jadi teman-teman bisa klik link di bawah untuk join Z-Academy. Oke Ziltraders, itu sudah sementara daily outlook untuk hari ini, semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, dan juga subscribe di YouTube ZFX Indonesia. Itu saja dari saya Kennedy, terima kasih dan sampai jumpa besok, bye-bye. Terima kasih telah menonton!